Seorang pelaku serangan terorisme di gedung konser Moskow mengaku dianjikan bayaran 5.400 dolar AS atau setara 85 juta rupiah untuk melakukan aksinya. ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan di balai kota Krokus pada Jumat lalu yang disebut sebagai tragedi paling berdarah di Rusia pada satu dekade terakhir. Kepolisian Rusia sendiri dilaporkan telah menangkap 11 orang dan 4 diantaranya menjadi tersangka. Berdasarkan postingan video pemimpin redaksi RT Margarita Simon yang ditelegram, salah seorang yang ditangkap mengatakan ia dijanjikan 500 ribu atau 5.400 dolar AS untuk ikut melakukan serangan. Seorang pelaku mengatakan sekitar setengah dari uang tersebut telah ditransfer ke dalam tabungannya. Ia pun telah dijanjikan akan menerima separuh lagi uangnya nanti setelah tugasnya dilakukan. Ia mengaku kehilangan kartu tabungannya saat berusaha kabur dari kejaran petugas penegah hukum. Sementara itu 3 dari 4 tersangka telah mengaku bermasalah. 4 orang tersangka yang merupakan warga Tajikistan didakwa karena melakukan serangan terorisme secara berkelompok yang mengakibatkan kematian orang lain dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.